Halo Brother Brother Fighter, ini adalah kapal gembira dari OnePride MMA Tentunya ini adalah suatu berita gembira yang bisa menentukan bagaimana petarung Indonesia akan bertarung di kancah internasional Tapi sebelumnya, klik like dulu video ini dan klik tombol lonceng, subscribe dan lonceng yang berwarna hitam, oke? Oke, Brother Brother Fighter dilansir dari Instagram OnePride MMA dan juga di-repost oleh Francino Tirta Bahwa kabar ini adalah kabar yang valid, bahwa UFC dan OnePride MMA menjalin kerjasama Nah, kerjasama apa? CEO OnePride MMA menjelaskan kerjasama ini adalah UFC wujud dari harapan masyarakat Indonesia Di mana petarung-petarung Indonesia ingin berada atau meniti karir di kerja internasional Salah satunya adalah UFC Merambah ke internasional, dampak petarung OnePride MMA akan dipilih oleh promotor MMA Di sana, dan ini adalah road to UFC Kemungkinan ini adalah dari petarung 4, petarung ini akan diseleksi dan dipilih Satu dari petarung 4 ini Ataupun milih dua, ataupun semuanya jika memiliki syarat yang diinginkan oleh UFC Nah, ajang bergensi UFC ini tentunya sangat diharapkan bagi petarung-petarung Asia Di mana petarung-petarung Asia belum tentu banyak bisa berkarya di UFC Dan ini adalah kesempatan petarung Indonesia masuk ke UFC Dan tentunya kita bisa lihat teknik dan kemampuannya Kita nggak tahu juga ya apakah di atas petarung-petarung OnePride Atau kan di bawah Kita nggak tahu karena intens latihan Jenis syarat pertarungan tentunya ada perbedaan sedikit Dan apakah petarung-petarung Indonesia memiliki potensi untuk bertarung di UFC Tulis di bawah ya Cuma menurut saya apakah ini terlalu dini Tentu tidak juga gitu Ajang internasional bukan hanya UFC Ada ajang internasional namanya One Championship Nah, One Championship ini tentunya memiliki potensi karir yang lumayan menjanjikan Seperti Eko Rony Dan teman-teman kita Petarung-petarung Indonesia yang pernah bertarung di kancah internasional Dan tentu saja Kakak Matheis Nah, untuk OnePride MMA Langsung ke UFC Menurut saya merupakan kesempatan yang baik Walaupun kita bisa lihat karirnya yang harusnya diikuti di internasional Yaitu untuk Asia dulu Seperti One Championship Tapi ini langsung ke UFC yang dunia One Championship juga dunia Tapi di kelasnya akan ditemukan dengan yang sesuai Nah, apakah petarung OnePride ini mampu bertarung di ajang UFC nanti? Kita bisa lihat nanti kemampuan dari Di sini ada empat kriteria nih Atau apa namanya bukan kriteria Empat calon Yang akan dipilih atau diseleksi oleh UFC nanti Itu ada Jeremia Siregar Ada Gugun Guzman Ada Ramas Pandi di sini Ada Angga Nah, uniknya di sini adalah Angga mengikuti seleksi ini Sehingga tidak bisa bertemu dengan JK Saragi Padahal yang kita tertunggu adalah Kita menunggu JK Saragi bertarung dengan Angga Dimana pertarungan yang sebelumnya Dimenangkan oleh Angga Yang kita ingin rematch kembali Bertemu JK Saragi melawan Angga Di partai title fight Tetapi karena kejadian ini Atau karena momen ini JK Saragi akan bertemu dengan Hathoropan Simbolon Yang tentunya memang Seimbang lawannya Mungkin akan lebih seru juga ya Melawan Hathoropan Simbolon Tapi di Di prediksi nanti ya JK bakal menang gitu Dari segi teknik maupun dari segi pengalaman Walaupun Hathoropan Simbolon memiliki potensi Untuk merebut sabuk juara nanti Nah, kita lihat nanti ya JK melawan Hathoropan Simbolon Sedangkan di sini Angga mengambil kesempatan untuk Audisi Atau road to UFC Untuk masuk ke ajang UFC Apakah ini kesempatan yang bagus Ataukah ini menjadi mentah seperti itu Karena perlukan adanya transisi Ataukah mendapatkan biasiswa pelatihan Untuk UFC Atau UFC Academy Ini bisa menjadi potensi Kalau yang saya lihat sih Kemampuan dari Jeremia Siregar Kemampuan dari Gugun Gusman Kemampuan dari Mas Upani dan Angga Di antara empat ini Yang berpotensi untuk Masuk Ke UFC ini Antara Mas Upani dan Angga Sedangkan Jeremia Siregar Dan Gugun Gusman Masih Kalau bisa dibilang ya Masih ada Kekurangan yang perlu Ditingkatkan Terlebih dari Stamina Jeremia Siregar Mungkin bisa Menandingi Antara Ramas Pandi dan Angga Di sana Tetapi dari Teknik Skill Ground Ini yang mesti Dijadikan PR Bagi Jeremia Siregar Di sana Dan tentunya Teknik Stand Up Gak usah ditanya lagi Jeremia Siregar Memang Rajanya Di antara Empat pemain ini Untuk Gugun Gusman Masih Kalau boleh saya bilang Masih perlu ada Peningkatan dan improvement Dari pertandingan sebelumnya Kita lihat Agak-agak Agak-agak Perlu Ditingkatkan Karena melawan Sebelumnya Kalau gak salah Melawan petarung-petarung Yang sebelumnya Masih Ada kekurangan Yang perlu di improve Dari segi stamina Maupun teknik bermain Bisa diladeni oleh Pemain pengganti Di pertandingan sebelumnya Nah ini yang menjadi PR Nah Di pertandingan kali ini Saya masih Dapat Positive thinking Di Ramas Pandi Dan Angga Dan kemungkinan sih Ramas Pandi Karena memiliki umur Dan juga potensi Kedepannya Lebih baik Tetapi Angga Memiliki Kemampuan yang Boleh dibilang Kalau dilatih Di UFC Dengan teknik Pelatihan Di UFC Dan standar Bermainnya di UFC Masih bisa nih Tinggal Gugun Gusman Dan Jeremy Siregar Gimana caranya Improvementnya Bisa Apa namanya Bisa meyakinkan Pihak Promoter MMA yang disana Untuk di audisi Ataupun mereka Di sparring Untuk dipertemukan Itu bisa jadi Tapi kita gak tau Nanti seperti apa Kemudian-mudian One Prime MMA Mendokumentasikan Apa yang terjadi Mendokumentasikan Bagaimana Proses audisi Dan bagaimana Para pemain ini Dipersiapkan Untuk bermain Di UFC Dan ini Memerupakan kabar gembira Karena Selama ini UFC Hanya Mempertandingkan Petarung-petarung Yang memang Cukup lumayan Gila Dari teknik Bermainnya Dan Pemain Kebanyakan Pemain-main Amerika Eropa Brazil Dan Ada juga Yang dari Cina Yang memang Teknik bertarung Atau level bertarungnya Memang udah cukup Mumpuni Dan tinggi Disana Skill-skillnya Dan Apalagi Ada petarung Rusia Ada lagi Petarung Sweden Ada lagi Petarung Norwegia Irlandia Ini memang Cukup-cukup Apa namanya Dari segi postur Memang jauh Pemain Asia Bertemu dengan Petarung-petarung Eropa Dari postur tubuh Memang jauh Tetapi Kalau bermain Di One Pride Sorry Bermain di One Championship Mereka akan Pertemukan dengan Petarung Asia Juga Tentunya Ini akan Terlihat sebanding Gitu Tapi kita gak tahu Apakah postur tubuh Itu mempengaruhi Kemenangan Suatu petarung Ataupun Memang karena Tubuh kidnya Kecil Orang Asia Kecil Menjadi lincah Dalam bertarung Dan juga Bermain ground Yang unik Nah Ini yang kita inginkan Apakah Mereka Bisa mengharumkan Nama Indonesia Di kancah internasional Kita dukung Jangan kita Bersifat Pesimis Kita dukung Kejadian ini Mudah-mudahan Lebih Baik lagi Oke Terima kasih Salam Olahraga Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax